Terima kasih Bapak Ibu Jamaha, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Pisah ranjang. Lagi ngamun Ma, kejadian dulu. Ada pertanyaan Ma dari Instagram nih Ma ya. Dari at yun.sa90. Salam dan galau nih Ma. Kenapa galau? Ma, saya mau tanya. Saya dan suami sudah pisah ranjang karena suami pergi dari rumah. Dan suami tidak memberi nafkah. Suami selalu menjelek-jelekan saya dan keluarga saya. Suami hanya nurut dengan orang tuanya saja. Tidak pernah peduli dan ngertiin saya. Sudah diajak bermusyawara secara baik-baik tapi tidak bisa. Saya juga pernah ditalak satu kali oleh suami lewat WA. Apa yang harus saya lakukan ya Ma sebagai seorang istri? Mundur. Mundur. Itu bukan pisah ranjang. Laki lu kabur. Kabur. Iya kan? Keluar dari rumah. Iya, kan tadi udah dijelaskan. Tanggung jawab. Bukan pisah rumah, pisah kamar doang. Kalau itu malaki lu kabur. Tidak tanggung jawab. Apakah lahir? Tidak. Apakah batin? Tidak. Kan kalau habis nikah, suami bacakan talik talak. Kalau saya meninggalkan rumah tiga bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya memberikan apakah batin tiga bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir tiga bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau anda sebagai istri tidak ridho, maka anda silahkan buga cerai. Apa yang diharapkan laki-laki begini. Mendingan gak punya laki daripada punya laki nyebel. Lian. Mengucapkan talak itu kan berarti harus ada alasannya ya, ma ya. Kenapa dia menalak istrinya gitu ya, ma. Nah, kalau ini kejadian mah, baru akad nikah, baru ijab kabul, belum sempat seranjang, udah nalak mah. Ya Allah. Itu laki-laki kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak sakit hati digituin depan umum. Iya. Kalau saya bilang mah ditampunin juga bajar lah laki begitu. Iya tuh. Mana tanggung jawabnya. Akhirnya terjadi keributan tuh. Iya, pastilah. Begitu nikah langsung dicerai. Apa urusannya lu nikahin orang? Pengguna. Nyakitin keluarga. Anda bayangkan, persiapan pernikahan bukan perkara mudah. Iya. Empat, lima bulan sebelumnya udah mempersiapkan. Di mana? Cateringnya bagaimana? Duitnya dari mana? Dandannya bagaimana? Begitu nikah dicerai kan kurang ajar. Ditabok juga wajar laki-laki begitu, ma. Istrinya gak tau permasalahan apa-apa gitu, ma. Tiba-tiba ditalak. Ternyata alasannya adalah Pengen mengikuti amal orang tuanya Supaya jangan menikah sama Calonnya itu. Mendingan sebelum menikah Anda katakan Saya tidak jadi menikahimu Karena ibu saya tidak rindu Daripada Anda menikah depan umum Begitu nikah dicerai kan. Kurang ajar. Orang tuanya juga kurang ajar. Gak pedatang keluarganya kalau begitu. Gak datang orang tuanya sih, ma. Gak datang. Artinya laki-lakinya kurang ajar. Tanggung jawabnya. Mana sebenarnya orang laki-laki? Bukan laki-laki itu, ma. Iya. Nama kalau tadi kan dia bilang katanya Ditalak oleh suami lewat Whatsapp. Lewat WA. Itu boleh, ma. Kalau yang nge-WA itu Mencet dari jemari dia. Suaminya yang mencet nih. Iya. Bukan admin. Sah. Walaupun tidak lisan terdengar. Iya. Cuman sekali lagi kurang ajar. Ngelamar minta di antara keluarga. Datang. Iya. Nikah sekampung datang. Disambut orang sekampung. Nyuguhin orang makan. Saksinya orang sekian banyak. Kenapa cerai? Artinya laki-laki pengecut. Iya Allah. Namun Zulani Zali. Sekarang serba online dia pengen talak online kali ya. Tapi tidak seperti itu. Karena pernikahan sangat sakral. Sakral ya Allah. Makanya setelah habis haji wadah. Rasulullah bersabda. Wahai para sahabat. Hati-hati kalian dan istri kalian. Kalian menikah dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan ke manusia kalian dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti istri kalian. Urusannya langsung dengan Allah. Istrinya boleh jadi anggota lawan. Tapi Allah yang menciptakan istri kalian. Itulah yang akan membalas anda yang para kurang ajar. Yang akan membalas ya Allah.